. Bakal calon Presiden, Capres, Anies Baswedan menghadiri acara May Day Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan bertemu dengan para buruh di TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Menurut pantauan dari tim TiffanyNews.com, Anies Baswedan tiba di acara tersebut sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat dan mengenakan pakaian warna merah muda dipadukan dengan celana hitam. Kehadiran Anies Baswedan disambut oleh Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habshi, keduanya menyapa para media yang telah menunggu di depan kantor DPP PKS sebelum memasuki kantor tersebut. Anies Baswedan diundang oleh PKS untuk bertemu dengan para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Pada kesempatan ini, PKS juga akan menyatakan sikap dukungan mereka terhadap Anies Baswedan sebagai capres di hadapan ratusan buruh yang hadir. Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan DPP PKS, Indra telah mengadakan konferensi PERS pada tanggal 1 Mei dan talk show pada tanggal 4 Mei untuk membahas persoalan PHK dan outsourcing di Indonesia. Acara May Day ini merupakan acara puncak yang diadakan pada tanggal 6 Mei tahun 2023. Pertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja Indonesia terkait dengan isu-isu tersebut. Ia menyatakan bahwa banyak buruh di Indonesia yang tidak memahami isu-isu tersebut. Sehingga mereka terkejut ketika mengalami PHK atau outsourcing. Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah aktivis dan tokoh buruh Indonesia, komunitas pekerja, dan para pengemudi ojek online. Pada acara ini, PKS akan menyampaikan pernyataan sikap dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh para buruh di Indonesia.